Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat pencinta bonsai seluruh Nusantara Kali ini seni bonsai ingin mereview Bonsai dari Bapak Anang Yang khususnya disini yang ada di lahan beliau Ini di depan kita merupakan Lahan ground dari bonsai-bonsainya Bapak Anang ini Ini sahabat disini Nanti kita semperin beliaunya Beliaunya ada disana Ini sahabat-sahabat Coba kita awalin Di lahan beliau ada kimeng prokar Kalau bahasa latinnya mungkin ini Ficus microcarpa Pembandingnya seperti ini Ini targetnya The Mic 30 Sepertinya sahabat-sahabat Kita lanjut Di depan kita ini ada Sanjang yang lagi di ground Seperti ini Dan di sisi sebelah saya ini Di depan kita Kita disuguhin dengan Sanjang yang ukurannya Diameter batangnya Cukup besar Kemungkinan ini bisa 80 Sahabat-sahabat Seperti ini Sebagian dari koleksi Bapak Anang yang ada di lahan beliau Coba kita sapa beliau Kita sapa beliau Nanti Oh iya Sahabat-sahabat ini Di depan kita Ada Serut Serut Ini Serut Tekukan ekstrim Yang cukup luas gerakannya Seperti ini Assalamualaikum 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 Alhamdulillah Yang penting Kita sehat Bisa silaturahmi Coba Misal Saya ingin tanya Dengan serut yang di belakang saya Saya tertarik sekali Yang mana Yang ini Yang kanan Depannya Ini Kayaknya Kalau saya perhatikan Dari geraknya Dari luasnya Batang ini Apa ini Memang ditanam normal Apa terbalik Maksudnya terbalik Artinya Tanam Akar Artinya dibalik Gitu Dan Prosesnya Dulu Begitu Kabarnya Pada waktu Di pemburunya Asalnya Memang betul Dari akar Kemudian Kita kondisikan Sesuai Dengan konsep Bonsai Akhirnya Kalau dibalik Kurang pas Akhirnya Akhirnya Kita buat Ini Konsep Ekspresionis Meliuk Meliuk juga Iya Betul Betul Siap Oh iya Yang saya maksudkan Ini Apa serut ini Ditanam terbalik Maksudnya Ini Akar Awalnya Dulu disini Di bawah Ini dulu Di bawah Ini mas Akar Ditanam terbalik Ditanam terbalik Kemudian Konon kabarnya Dari pemburunya Begitu Akhirnya Akar ini Yang awalnya Akar di bawah Ini sekarang Di atas Sahabat Hanya Kelemahannya Kelemahannya Kalau menanam Tanam terbalik Ini agak lambat Mas Betul Oh Agak lambat Tapi kalau Memang gerak dasarnya Bagus Kita tidak rugi Untuk memprogram itu Hanya itu tadi Kuncinya Pupuknya sabar Sabar Betul 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 Ya ini perlu Saya sampaikan Sahabat-sahabat Ternyata Serut itu Bisa ditanam terbalik Gitu Pak Salah satu Contoh yang ada Di depan kita ini Serut dari Bapak Anang ini Di daerah mana ini Pak Tepatnya Desa atau apa Kecamatan mana Pak Yang ini Ini Gerujukan Lor Gerujukan Lor Kecamatan Jambisari Darussola Bondowoso Bondowoso Ya Ini biar kenal Lebih jauh Dengan beliaunya Terima kasih Dari tadi Saya tidak tahu Ini masih Ya mantap Mantap Terima kasih juga Pak Saya sudah Diberikan kesempatan Untuk bisa Belajar Dengan jenengan Khususnya Dengan gaya-gaya bonsai Yang ada Ini Saya juga Itu Disana itu Juga ada serut Gayanya unik Sekali Di depan kita Ini juga ada serut Sahabat-sahabat Ini Karakter pohonnya Seperti ini Tampak depannya Di sisi sebelah mana Pak Saya ambil Dari sini Dari sini Belum dikawat Belum dikawat Pokok jangan terburu-buru Ngawat Proses penyukuran Siap Ini Yang penting Ininya Gerak dasarnya Sudah jelas Siap Batang utamanya Iya Sip Ini lagi Saya baru dapat pengalaman Kalau saya Pribadi Kalau sudah seperti ini Pangan sudah gatal Mau ngawat Biasanya Tapi Tidak apa-apa Betul Bagus sekali Mengapa Tidak saya kawat Karena Keterbatasan waktu saja Mas Oh gitu Pak Sebelum diproses Sampai hadir Walhamdulillah Ini juga bisa Berbagi pengalaman Tapi Tapi Ini proses Di kawat Atau di wearing Lebih Lebih Tengkas Oh iya Pak Ini jenengan rawat Sudah seberapa lama Saya mempunyai Ini 6 tahunan 6 tahun Hanya di kawat satu kali Setelah itu Saya lepas kawatnya Dalam rangka masih penyumburan Ya siap Kalau dari pemburunya 6 tahun 6 tahun Ya Allah Ternyata berbonsai itu Membutuhkan kesabaran Contoh Ya di depan kita ini Sudah kurang lebih 6 tahun Beliau rawat Tapi Dari sisi hasilnya Sudah seperti ini Coba kita Sot dari bawah Seperti ini Mantap Liukannya Menggodah Apa dikasih Barang-barang kayak gini Alamnya Pemburunya Sudah agak mengeluh Mas Untuk mendapatkan Barang-barang Yang berkarakter dari alam itu Sudah susah Agak mengeluh Sudah jauh Mas Dari Dari biasanya Kalau dulu 2 kilo Kita sudah dapat barang Sekarang Bisa 4 sampai 5 kilo Mas Dengan ckp Baru dapatkan Mendapatkan barang Pokoknya Sekarang Agak langkah Gitu Kalau di sekitaran kita Mungkin Di daerah-daerah tertentu Mungkin yang cukup Jauh dari jangkauan kita Mungkin masih ada Lebih bijaknya Untuk ke depan Bisa saja Nanti serut kita Budidayakan Supaya Menjaga Kelestrian di alam juga Seperti ini Seperti ini Ukuran besarnya Seperti ini Seperti ini Oh iya Sobat-sobat Di lahan ini Beliau Konsep Sedemikian rupa Untuk Ground bonsai Beliau Sudah berapa Lama Berapa tahun Kalau ini baru Dipersihkan Mas Tempuk hari Bayang Sekarang Tinggal Anggap Sisai-sisai Sudah Disolotkan Gitu Ayah Sudah Mungkin yang super-super Tentunya Sudah Terlambat Seni bonsai Ternyata Lambat Datang kesini Yang penting Siap Ini untuk Teman-teman Mungkin Yang Nyimak Channel kami Ada yang Minat Bagaimana Bisa hubungin Langsung Nomor Beliaunya Nanti akan Saya semotkan Di kolom Deskripsi Saya Kalau masalah Harga Mungkin Langsung Kontakt person Beliaunya Saja Sudah Biar Lebih Bebas Kesang Owner Aja Siap No Comment 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 Gimana Itu Ipre Ini Di depan Kita Ada Ipre Beliau Ground Juga Ini Rencananya Ini Kayanya Kemudian Akas Dibenai Akanya Kronanya Dibuka Dibuka Akas Dibenai Lagi Nanti Depannya Kita Ambil Dari Sini Wah Ternyata Depannya Disana Oh ya Sahabat Ini Ipre Milik Bapak Anang Yang Yang Masih Tarap Ground Tampak Depannya Disini Karena Apa Bonsai Itu Harus Pinter Jari Muka Harus Pinter Jari Muka Ternyata Mukanya Disini Karena Yang Yang Akan Kita Tonjulkan Nanti Sisi Terbaiknya Akan Gitu Bia Disini Sebagai Tempat Depan Dari Bonsai Apa Ini Ipre Ipre Ini Kalau Habis Gundul Mas Kemudian Barunya Seminya Merah Orang Menyebutnya Pucuk Merah Oh Ipre Pucuk Merah Tapi Pucuk Merah Tampil Pada Saat Barunya Mimak Oh Daun Kalau Sudah Tua Ya Ijau Seperti Ini Perlu Disampaikan Juga Oleh Apa Ke Sahabat Sahabat Bajuda Bonsai Ini Ipre Pucuk Merah Ketika Mudah Seperti Ini Karakternya Mantap Apa Terje Terakhir Ini Akan Disambung Elegant Atau Gimana Untuk Sementara Biar Biar Alami Dulu Mas Agar Suruh Biar Banyak Dulu Kalau Sudah Berkarakter Bagus Mungkin Saya Tetap Bertahan Di Ibrit Oh Mempertahankan Ori Ya Siap Lebih Original Akhirnya Mas Ini Masih Proses Proses Tentunya Proses Ini Cukup Memakan Waktu Seberapa Lama Disini Ini Saya Pegang Lima Tahunan Sudah Lima Tahun Seperti Ini Apapakan Hanya Ditanam Disiram Gitu Sihap Tapi Rencananya Ini Mau Dikasih Talang Air Pasir Malang Akhirnya Nanti Biar Semakin Ngejos Siap Bukan Pasir Pasir Vulkanik Mas Pasir Vulkanik Yang Promosikan Terdepan Malang Akhirnya Orang Menyebutnya Pasir Malang Betul Ini Baru Tahu Juga Ternyata Pasir Vulkanik Dimana Ada Gunung Berapi Disitu Ada Pasir Itu Karena Yang Mempromokan Awal Orang Malang Sehingga Familiar Di kalangan Bonsai Dengan Sebutan Pasir Malang Ini Betul Betul Sekali Ini Sahabat Ini Bisa Menginspirasi Khususnya Mungkin Teman Teman Pecita Bonsai Memanfaatkan Lahan Sedemikian Rupa Untuk Kita Mengembangkan Seni Kita Khususnya Di Bidang Bonsai Bisa Kita Manfaatkan Seperti Ini 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 Di Depan Kita Juga Ada Serut Masih Di Ground Juga Seperti Ini Yang Ada Di Lahan Beliau Ini Sahabat Mungkin Saya Cukupkan Sampai Sini Dulu Sahabat Pecita Bonsai Selu Tanah Air Ini Sebenarnya Edisi Berbagi Berbagi Pengalaman Dan Semacamnya Oh Ya Sahabat Saya Cukupkan Sini Dulu Kalau Kita Berbicara Bonsai Kita Ikuti Geraknya Nikmati Prosesnya Dan Syukuri Hasilnya Sampai Jumpa